nah nih liat deh soalnya ini kayak cuman analisa gambar doang disana ini soalnya ga tau susah kok jadi gua ga mau bahas eh ga bahas lu, gua maunya lu liat dulu soalnya terus lu coba jawab dulu deh benar salahnya ntar gua tunggu oh kira gua udah stopwatch lah ya 1 menit ya, 1 menit 1 menit buat nentuin benar salah pause deh, gua juga pengen gua bong dulu pengen gua rekam ya, ga gampang ya eh udah 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 jadi kan yang mana grupen gua, ini dia uh gede banget rotennya memakibatkan akumosi RADH plus di ruang antara membran itu hondria jadi kan ini kan ini kan, oks fosflores yorkidatif kan ya udah tadi kita ulang di 3 video berturut ini nih rotennya kan disini karbon monoxide sama cyanide disini sama DNP itu din din dinitrofenol sama oligomycin itu disini ini tuh di ini akhirnya itu artinya itu menghambat rotennya makibat aku masih NADH plus di ruang antara membran di kondera ruang antara membran itu yang mana? kagak bisa ya apa sih, ini ruang antara membran kan ini kagak bisa NHDH itu kesini kagak bisa uhuhuhu why your security and Neanderthal I'm fucking homo sapiens oh by the way gua tau tentang Neanderthal lu tau medium gak? ntar gua taro di ini deh di uh di description, oke gua ga boleh ngaret eh makibat pokoknya ini yang teorinya itu teorinya lagi sifat-sifat NADH itu kagak memperbolehkan dia itu berada di ruang antar member mitokundria jadi ini jawabanya salah terus ikatan antara cyanide dengan citokromsi oxidized mencegah transporator dari citokromsi ke oksigen nih citokromsi itu kan ini kan citokromsi kompleks itu sebagai kompleks terus oksigennya itu disini kan berarti ini bener kan karena ini bener-bener menghambat coy citokromsi kompleks kalau oksigen bener dihambat bener oligomaisin menghabat terjadi fosforsoxidatif tanpa mengat proses transport elektron nah oligomaisin kan disini kan transport elektron dimana 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 iya reposan elektron tuh disini nih nah tuh nah kalian lihat ke berrelasi gak kira-kira oligomaisin sama transport elektron engga kan karena ini kan transport elektron kan buat ini ikatin gradien H plusnya H plus H plusnya sebanyak terus H plusnya dan H plusnya kesini baru terhadap ini pembentukan ATP tapi dia nggak directly ngestop ini kan proses light transfer elektron berarti ini menghambat tanpa menghambat, berarti ini benar kan tanpa menghambat kan kerja arjun di NP, sebab itu terjadi hanya pada mitochondria aja, dan ini kagak ada di gambarnya kalau ini beneran, kayak lu harus tau mekanisme cara kerja di NP-nya oke-okean ini sih kalau lu bisa jawabin di beneran, kalau lu kaget tau apa-apa tentang ginian, soalnya kan dikasih cuman di doang lu bisa tau dari mana kalau ini cuman di mitochondria doang gitu deh terus tapi ini by the way, pas gua research di google ntar udah, tadi google-nya ada oh jangan deh, pokoknya intinya itu, ya di NP itu spesifik, hanya pada mitochondria aja bener, udah gitu doang